Sementara KPU memastikan jadwal pilkada serentak tetap berlangsung sesuai jadwal pada November nanti. Komisioner KPU, Idam Holik, menjelaskan jadwal pilkada mengacu pada Undang-Undang Pilkada tentang jadwal kontestasi pemimpin tingkat daerah. KPU tak mau mengomentari soal revisi Undang-Undang Pilkada masih berjalan yang memunculkan kemungkinan perubahan jadwal pilkada. Sampai saat ini Pasal 201 Ayat 8 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 ini belum ada perubahannya dan bahkan KPU telah menerbitkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan jadwal pelaksanaan pemilihan serentak nasional yang dimana tanggal 27 November 2024 adalah hari pemungutan suara pemilihan atau pilkada serentak nasional. Jadi hal demikian sudah kami tetapkan sesuai dengan sorba yang berlaku. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengingatkan adanya potensi cawe-cawe presiden dalam pilkada Jakarta lewat RUU daerah khusus Jakarta. Ia meminta masyarakat awasi pembahasan rancangan aturan ini. Sekarang RUU DKJ masih dipahas. Namun ada aturan yang menunjukkan kalau gubernur dan wakilnya ditunjuk. Diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul dan pendapat DPRD. Sementara Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia membantah DPR membahas pasal yang memungkinkan gubernur DKI dipilih presiden. Pilkada oleh MK ditetapkan secara definitif harus berlangsung November. Saya juga minta masyarakat agar mengawal pembahasan RUU daerah khusus Jakarta. Karena undang-undang itu memang harus dibuat karena sudah ada undang-undang KN. Tapi ada satu isi yang disitu sangat mengicoh kalau saudara tidak hati-hati. Yaitu gubernur DKI semula itu akan dipilih oleh presiden langsung. Karena ini daerah khusus. Masyarakat tidak setuju lalu sekarang kesepakatan sementara. Itu nanti gubernur DKJ itu akan dipilih dua nama oleh DPR lalu diserahkan kepada presiden. Presiden tentukan satu. Ini bisa berpotensi kronisme lagi. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak. Ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe tidak jujur di dalam pemilihan gubernur Jakarta. Oleh sebab itu masyarakat harus mengawal dan saya berharap pada partai-partai besar tetap menolak gagasan pemilihan kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa. Tidak ada sebetulnya soal pemilihan gubernur DKI itu melalui penetapan atau pengangkatan presiden. Nah tapi kan sudah diklarifikasi juga oleh teman-teman balek. Itu sebenarnya usulan dari BAMUS Betawi atau apa gitu ya. Nah dan kemudian pemerintah juga sudah membantahnya bahwa tidak pernah ada usulan itu dari pemerintah. Dan terakhir hampir semua fraksi seingat saya itu menyatakan tidak setuju dengan konsep yang sekarang sudah ada di dalam draft itu. Ada sejumlah pasal bermasalah dalam RUU daerah khusus Jakarta salah satunya di pasal 10 ayat 2 yang menyebut gubernur dan wakil gubernur ditunjuk diangkat diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat TPRD. Ini artinya terpilihnya gubernur dan wakil gubernur bukan lagi melalui pemilihan kepala daerah. Pertanyaannya apakah rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta harus diwaspadai karena berpotensi ada cawe-cawe presiden. Seperti yang disebut mantan Menko Polukami juga sekaligus calon wakil presiden pemilu 2024 Mahfud MD. Kita bahas bersama Ahmad Doli Kurnia ketua komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar dan juga Titi Anggraini dosen pemilu fakultas hukum Universitas Indonesia. Selamat sore Mbak Titi, Bang Doli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Doli, jadi benar ini kalau kata Pak Mahfud bilang akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe presiden di RUU DKJ? Saya kira enggak seperti itulah ya. Sekarang ini kan gampang saja kita membuat statement yang bisa jadi stigma banyak orang. Dikit-dikit intervensi, dikit cawe-cawe gitu. Nah karena saya tahu persis ini proses soal penyusunan undang-undang DKJ ini, ini kan berawal dari kita menyusun undang-undang IKN. Dan undang-undang IKN itu kemudian salah satu amanatnya adalah untuk segera merevisi undang-undang tentang daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian kita sepakat merubah namanya menjadi daerah khusus Jakarta. Jadi namanya undang-undang DKJ, daerah khusus Jakarta. Nah kemarin memang itu sudah ada pembicaraan. Kami kan seterbiasa di Komisi 2 ini, kalau ada undang-undang yang penting, kami diskusikan dulu ya ada considering antara pemerintah dengan teman-teman Komisi 2. Nah waktu itu dalam considering itu tidak ada pembicaraan sama sekali ya tentang bahwa gubernur atau wakil gubernur itu ditetapkan. Kita malah mendorong tetap dilaksanakan secara pemilihan dan hampir sama dengan daerah yang lain. Oke, tapi Bang Dolly kenapa kalau misalnya tadi dikatakan nggak ada, tapi di pasal 10 ayat 2 tertulis gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan presiden dengan memperhatikan usul DPRD. Nah kami kaget tiba-tiba karena memang kan mekanisme di DPRD itu ada yang melalui komisi, ada yang melalui balek. Nah kalau memang prosesnya mau cepat itu disepakati lah kemarin antara pemerintah dengan DPRD melalui balek. Nah teman-teman balek yang kemudian menyusun draftnya. Nah kami kaget juga waktu itu tiba-tiba muncul draft seperti itu. Jadi ada dua sebetulnya isu yang kemarin sangat sensitif. Satu soal pemilihan, cara pemilihan gubernur, satu lagi soal aglomerasi. Ya aglomerasi itu satu wilayah Jakarta itu disatukan dengan Bekasi, Depok, sama macam itu. Kemudian nanti dipimpin langsung oleh wakil presiden. Itu sebenarnya atas usulan siapa tiba-tiba ada itu? Nah kami tanya sama teman-teman balek, kok kenapa tiba-tiba ada waktu kami bahas di komisi dua? Nggak ada, kok tiba-tiba masuk ke sana? Nah teman-teman di balek mengklarifikasi bahwa itu usulan dari BAMUS Betawi. Tapi pada akhirnya semuanya bantah. Pemerintah secara tegas, satu hari setelah draft itu keluar, Pak Mendagri menyatakan bahwa tidak pernah ada usulan dari pemerintah seperti itu. Kami pun dari fraksi-fraksi di DPR juga menyatakan, nah saya lah, nggak usah dulu bicara fraksi yang lain, kalau kami Pakai Golkar itu menolak dan kami ini tetap DKI itu. Artinya menolak tetap milkadanya langsung ya di daerah khusus Jakarta nanti ya? Langsung, langsung. Bahkan sebetulnya kami mendorong supaya pemilihan sama dengan daerah yang lain, karena dia bukan daerah khusus Ibu Kota lagi. Oke, kalau gitu Mbak Titi tadi kan Bang Doli bilang nih, dari awal nggak ada pembahasan itu, tapi tiba-tiba ada yang masukin kemudian kata-kata bahwa gubernur dan wakil gubernur diangkat, diberhentikan presiden. Atas usul DPRD ini gimana Mbak Titi? Iya, RUU yang disahkan di dalam rapat paripurna DPR 5 Desember 2023 adalah RUU Inisiatif DPR, hasil pembahasan di Balek, di mana di pasal 10 tadi sudah disebutkan bahwa gubernur DKI Jakarta itu diangkat oleh presiden berdasarkan usulan, memperhatikan dengan memperhatikan usulan dari DPRD. Jadi itu walaupun kemudian di dalam proses tersebut, PKS misalnya tidak menyetujui RUU tersebut secara keseluruhan, dan juga ada dialektika di antara para anggota DPR mewakili partai-partai yang masih menghendaki agar gubernur dipilih langsung oleh rakyat, tapi faktanya itu RUU Inisiatif DPR, yang kemudian sedang menunggu pembahasan bersama presiden. Jadi RUU DKJ ini adalah implikasi dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2022. Di pasal 41 ayat 2 disebutkan Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 itu harus sudah diubah paling lama 2 tahun setelah Undang-Undang IKN ditetapkan. Artinya 15 Februari 2024 paling lama RUU DKJ itu sudah ditetapkan jadi Undang-Undang. Ini terlambat nih kalau dari sisi durasi. Yang kedua adalah yang kontroversial dari RUU DKJ ini selain pasal 10, tadi betul sekali Pak Doli, itu adalah soal aglomerasi ini. Karena kenapa aglomerasi ini kan pemerintahan yang nanti mencakup di dalamnya adalah Cianjur, Jabodetabek, termasuk juga daerah kaya. Kita fokus ke masalah pemilihan dulu Mbak Titi. Ya tapi masalahnya aglomerasi ini kan dikaitkan dengan cerigaan tadi ya. Aglomerasi itu koordinasinya berada di bawah WAPRES, wakil presiden. Jadi tidak salah kalau dihubung-hubungkan. Karena kenapa? Kalau pasal 10 ini gol, maka penentuan kepala daerah di Jakarta masih berhubungan dengan Presiden Joko Widodo. Yang kedua, nanti kalau aglomerasi ini terwujud, maka yang akan mengkoordinasi adalah wakil presiden. Notabene adalah Gibran Raka Bumi Raka. Jadi saya kira ini... Dan penunjukan kepala daerah ditunjuk langsung di situ oleh presiden, bukannya milu langsung. Terlalu sekali, kepala daerah ditunjuk oleh presiden tidak dipilih langsung dengan memperhatikan usulan DPRD. Jadi polanya itu sama persis dengan pengangkatan penjabat. Penjabat itu polanya sama seperti itu. Jadi diangkat oleh presiden memperhatikan usulan DPRD, walaupun memperhatikan itu tidak pernah jelas. Mengapa dipertimbangkan, mengapa tidak dipertimbangkan. Jadi otoritas itu akan ada pada presiden, dan nanti kalau terbentuk aglomerasi yang melakukan koordinasi adalah wakil presiden. Jadi hubungannya itu ada begitu. Jadi saya kira ya kita seruan dari Pak Mahfud, seruan yang bagus sebagai kontribusi kita. Karena bagaimanapun RUU DKJ ini selain sudah terlambat, isinya juga kontroversial begitu meninggalkan... Tapi kan nggak pernah dibahas ini RUU-nya, Mbak Titi. Ya itu, ya itu RUU-nya kan dibahas di balek tadi. Sayangnya kok pernyataan dari para banyak politisi di DPR itu tidak menghendaki pemilihan secara tidak langsung alias pengangkatan oleh presiden. Jadi ini siapa yang tiba-tiba masuk? Selama ini kema kita dua saja dipilih oleh DPRD. Nah itu yang menjadi pertanyaan, kok bisa tiba-tiba masuk? Konon katanya persiapan awal itu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu diambil alih menjadi inisiatif DPR. Tapi banyak mayoritas politisi DPR, saya yakin Bang Doli pun juga begitu. Mengatakan bahwa pemilihan itu harus oleh rakyat langsung. Kalau nggak kan ya kasihan yang sudah pasang baliho ya. Jadi kondisi sosiologis politisnya sebenarnya menginginkan pemilihan langsung. Tapi kok bisa balek justru berangkat dengan pasal 10. Ditunjuk oleh presiden secara tidak langsung begitu. Tapi kami ingin konfirmasi lagi Bang Doli. Jadi Partai Golkar tegas menolak kalau diangkat, diberhentikan gubernur wakil, gubernur DKJ ini adalah oleh presiden? Artinya tetap pemilih langsung? Tegas. Jadi kami sudah waktu itu langsung saya berkoordinasi dengan Ketua Umum ke DPP. Kemudian kami rapat kecil. Dan saya untuk yang diutus itu menyampaikan ke publik bahwa kami menolak. Karena begini, kita kan melihat DKI itu sebetulnya sudah menjadi barometer juga ya. Jadi dan selama ini pertumbuhan perkembangan demokrasinya cukup bagus. Jadi jangan kita buat mundur. Mereka jadi ibu kota saja, itu ada pemilihannya. Tapi sebenarnya ngobrolin tentang RU ini Bang, mohon maaf saya potong. Ini sudah dibahasnya sampai mana sekarang ini? Sebelum nanti. Jadi memang disepakati waktu itu ini menjadi usulan inisiatif DPR. Nah, karena mekanisme kalau menjadi usul inisiatif DPR ini kan, kalau dimulai dari komisi, itu memang mekanisme yang agak panjang. Karena usul komisi nanti disampaikan kepada pimpinan, disetujui balik ke balik untuk diharmonisasi dan sikronisasi, masukkan lagi ke komisi dua, baru diusulkan. Jadi tak, waktu itu karena ingin mempercepat waktunya, maka teman-teman sepakat langsung ke balik. Nah, jadi balik yang menyusun draft rancangan undang-undang. Nah, jadilah draft rancangan undang-undang ini, kemudian disampaikan ke pimpinan, diagendakan di rapat patipunan, disetujui menjadi usulan inisiatif DPR. Nah, draft ini sudah disampaikan kepada pemerintah. Nah, kepada pemerintah. Dan pemerintah juga sudah menyampaikan kembali daftar isian masalahnya. Nah, sudah ada di pimpinan, tinggal kita menunggu kapan untuk bisa dibahas. Dan pemerintah juga tidak setuju, Bang Doli? Langsung, kalau saya waktu itu, saya secara informal, waktu itu bertanya. Karena waktu itu, saya kan, itu tadi saya katakan, Kabi sudah membicarakan draft awalnya di komisi dua dengan Mendagri. Jadi begitu ada muncul itu, saya tanya sama Mendagri. Saya bilang, loh, kok ini tiba ada seperti ini? Saya bilang, apakah ada perubahan? Nggak ada sama sekali. Nah, besoknya Pak Mendagri langsung keluarkan statement sama pemerintah, bahwa tidak pernah ada pemerintah punya draft seperti ini. Baik. Bang Doli, kalau gitu saya ke Mbak Titi lagi. Mbak Titi tadi, firm yakin bahwa bukan hanya Partai Golkar, tapi pemerintah juga ada firm yakin bahwa pemilihan DKJ ini tetap langsung ya, pemilihan masyarakat. Nah, terus pertanyaannya adalah, kalau Pak Mahfud bilang, ini khawatir akan potensi cewek-cewek presiden. Gimana kalau misalnya tiba-tiba nih, di tengah-tengah jalan, ada bisikan-bisikan yang akhirnya mengubah tadi, apa pemilihan kepala langsung ini, kepala daerah langsung? Ya Mbak, saya ingin mengingat kembali proses revisi Undang-Undang Pemilu yang sebenarnya Bang Doli waktu itu sangat progresif. Ini sudah berkali-kali pembahasan dan juga semua fraksi setuju akan ada perubahan Undang-Undang Pemilu, tapi tiba-tiba datang bisikan-bisikan itu gitu ya. Akhirnya apa? Undang-Undang Pemilunya batal direvisi. Karena bisikan-bisikan tadi. Jadi bahkan ada fraksi yang masih membahas soal revisi Undang-Undang Pemilu, sorenya berubah. Tidak mendukung revisi Undang-Undang Pemilu karena ada bisikan tadi. Justru bagi saya sih alarm dari Pak Mahfud itu alarm bagi kita semua. Kita mengharapkan Pak Doli juga bisa menjadi pengawal. Pak Doli ini tinggal banyak yang harus dituntaskan. Salah satunya tadi ya, revisi Undang-Undang Pemilu, apalagi banyak keputusan MK yang meminta agar beberapa pasal itu ditunjau ulang dengan serius, termasuk juga mengawal pasal 10 ini. Bagi saya sih, selama belum ada kepastian ketok palu, pilkada tetap langsung di DKI Jakarta, maka kita tetap harus waspada gitu ya. Karena jangan sampai bisikan entah dari mana itu, apalagi dari langit gitu ya. Mengubah konfigurasi politik kita dan komitmen yang sangat baik dari Pak Doli dan kawan-kawan. Mbak Titi Anggerani, terima kasih untuk pandangannya. Bang Doli, terima kasih juga untuk pandangannya. Selamat sore.